Intro Hai ZeeFriends, semuanya lagi dengan saya Zoya Amirin ZeeTips kali ini saya akan membahas salah satu kasus viral yang pernah ada di Indonesia kali ya bisa dibilang ya deh di Indonesia deh karena kenapa saya bilang viral kayak semua berita itu ada memberitakan dirinya kita lihat dulu yuk sekilas yuk tadaaa, lihat nih tuh banyak ya beritanya tuh mulai dari sini 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 ini kasus Vina Garut, lihat tuh ZeeFriends, banyak ya nah ini kasus ini dimana ada orang yang senang-senang, enak-enak, nge-nge-nge-nge bertiga gitu ya banyak banget yang nanya ke saya nge-DM mulai dari Instagram sampai Facebook, Twitter terus juga ada yang bertanya di Youtube saya saya minta maaf ya saya nggak bisa jawab semuanya tapi secara sekilas ada yang dikumpulin oleh admin saya ada yang saya sekilas saya lihat sendiri tapi semuanya intinya sih pertanyaannya hampir sama seperti orang ini bertanya lihat nih ya dia bilang maka yang saya ingin tanyakan apakah mengajak istri melakukan senang-senang bertiga ini berbahaya ya wink-wink bertiga ini berbahaya meskipun itu kesepakatan kita berdua sama istri mohon jawabannya kesepakatan sama istri ya ini sama juga dengan kasus bertukar pasangan gitu itu ayunan tau kan ayunan gitu jadi banyak orang yang bertanya kan kita sudah menikah kita boleh apa enggak seperti si Vina Garut ini waktu dia enak-enak bertiga waktu dia senang-senang bertiga kan dia juga sudah suami istri tapi dia menambah orang lain lagi yang bahkan direkam sama suaminya ketika dia lagi senang-senang nih sama dua pria lain gitu dia malah direkam sama dia meskipun setelah itu katanya beritanya dia sudah bercerai dan sebagainya ya nggak apa-apa sih kalau mereka mau tapi kalau saya nih ya sebagai psikolog ya sebagai seksolog klinis juga ketika ada yang berkonsultasi kalau saya cenderung akan mengatakan tidak kenapa saya biasanya kasih alasannya dulu satu bahwa segala sesuatu yang dipikirkan oleh logika ya segala sesuatu yang sudah kita yakini di logika itu benar belum tentu prakteknya itu membuat kita nyaman kalau kamu benar-benar bersikukuh harus pokoknya melakukan senang-senang bertiga ini apa yang ingin kamu lakukan coba pikirkan jika kamu harus melakukan emotional rescue atau pertolongan pertama pada kondisi emosi yang tidak nyaman kalau misalnya tiba-tiba kamu cemburu merasa diniglek merasa di acukan karena nih mau bagi porsi bertiga pada saat lagi enak-enak itu kan susah ya kayak misalnya nanti perjanjiannya itu mesti jelas nanti yang boleh penetrasi ke saya kelamin kamu atau kelaminnya dia jadi siapa nih yang boleh penetrasi itu penting loh terus pembagian job deskripsi nya ya job description nya itu gimana siapa yang mau ngapain jangan sampai ada yang neglected atau terbengkalai dalam kondisi ini nah ini kan pelik ya kalau misalnya kita tanpa sadar namanya juga manusia lagi enak-enak gitu terus tau-tau yang satu pasangan kita lebih kepada si plus one nya ini gitu gimana rasanya dan saya juga membayangkan waktu itu banyak orang bertanya Mbak Zoya gimana aku sampai di wawancara di TV dimana-mana ditanyain Mbak normal nggak semua bertanya normal nggak saya bilang itu normal tapi karena dia normal ya ini bukan merupakan penyimpangan perilaku seksual jadi gini jangan dirajam dulu saya ya jangan dimarahin ya karena setiap saya bilang ini saya suka dimarahin gini kami para psikolog dan psikiatra seluruh dunia itu memiliki buku suci buku suci itu adalah paduan kami semua namanya DSM diagnostik statistical manual for mental disorder buku suci inilah dimana kami bisa ketahuan malpraktek apa enggak kalau kami tidak mendiagnosa sesuatu berdasarkan buku suci ini sama juga seperti dokter pengacara kami punya kode etiknya masing-masing kami harus mengikuti kode etik itu supaya kami bisa direview kami melakukan malpraktek apa tidak jika ada orang atau psikolog memberikan pendapat sembarangan bahwa wah ini nggak normal berdasarkan apa dulu kalau ini saya selalu mengatakan ini menyimpang ini adalah penyimpangan sosial bukan penyimpangan psikologis kenapa dalam penyimpangan sosial kalau dari 10 orang ya 9 orang mengatakan kamu menyimpang 1 orang mengatakan tidak menyimpang yang pasti akan dibelain yang 9 orang nah artinya kamu itu menyimpang berdasarkan kesepakatan dari lebih banyak orang gitu itu namanya penyimpangan sosial tapi kalau kita mau bicara tentang penyimpangan psikologis saya harus mengacu kepada DSM ini sekarang DSM 5 diagnostic statistical manual for mental disorder dari buku ini itu tidak termasuk dalam parafilia atau penyimpangan perilaku seksual tidak termasuk gender dysphoria juga tidak juga termasuk yang namanya sexual dysfunction atau disfungsi seksual jadi karena ini merupakan perilaku yang tidak menyimpang berdasarkan DSM bukan juga berarti itu boleh dilakukan ZFriends ya so be a smart and intellectual ZFriends be well informed about your sexual behavior sebelum kamu melakukan apapun sesuai dengan kapasitas kamu sesuai dengan keinginan kamu sesuai dengan keputusan-keputusan yang bisa kamu ambil coba pertimbangkan dulu karena ini bukan sebuah penyimpangan perilaku seksual bukan berarti juga baik buat kamu lakukan kan gitu enak-enak bertiga bukan penyimpangan swinger bukan penyimpangan juga ya party orgy party juga bukan penyimpangan itu loh yang enak-enak berame-rame gitu itu juga bukan penyimpangan tapi karena ini bukan penyimpangan bukan berarti itu sehat untuk kehidupan sekit kamu dan pasangan ZFriends ketika kamu akan memilih variasi-variasi yang saya sebutkan tadi ini mau enak-enak mau senang-senang dengan cara apapun ya cobalah pertimbangkan bahwa enak-enaknya ini akan menambah solid memperkuat hubungan pernikahan kamu kalau enggak jangan dilakukan ya kan ini kalau misalnya dia mau melakukan enak-enak bertiga seperti suaminya Vina Garut pastikan juga kamu benar-benar mau melakukan ini bersama-sama saya paling enggak suka karena kemarin ketika saya diwawancara ada banyak media datang ke saya lalu bilang Mbak Zoya kelihatannya si Vina-nya itu atau si perempuannya itu kok menikmati banget Mbak kita tahu dari mana menikmati apa enggaknya kan enggak bisa kita main mengatakan menikmati apa enggak hanya dari terlihat menikmati mungkin kebanyakan nonton film porno kali ya kalau di film porno kan bisa tuh dia acting untuk terlihat menikmati padahal enggak apalagi kalau di sini yang saya dengar semoga saya salah ya yang saya dengar kalau tidak salah mereka itu juga ada pertukaran uang kalau nggak salah deh ada sex for sale atau gimana gitu dalam berita itu nah ini yang akan menjadi bahaya kalau sampai ada penjualan berarti dia harus terlihat menikmati karena kan ini servisnya gitu ya sales servisnya gitu jadi kalau ngapain saya mau beli hubungan seks sama kamu saya mau beli enak-enak segala macam gini sama kamu mau bertiga lagi gitu ya mau main-main bertiga tapi kamu mukanya nggak enak gitu nah ini akan jadi bahaya sih friends gitu jadi kalau pun kamu dengan istri atau dengan suami kepikiran mau senang-senang bertiga pertimbangkan coba tanya dulu sama diri kamu dan tanya sama pasangan kamu kalau sampai nanti aku merasa dicuekin aku merasa terbengkalai perasaanku apa yang akan kamu lakukan untuk membuat aku merasa lebih baik apakah kalau aku udah merasa tidak nyaman tiba-tiba boleh loh boleh banget karena gini seperti juga cinta yang namanya perasaan itu kan nggak bisa tetap pakai jalangkung tiba-tiba aja kamu bisa merasa seperti itu gitu jadi kalau di tengah-tengah permainan ini gitu ya permainan sekali lagi kamu ngerasa aduh aku ngerasa nggak nyaman ya aku ngerasa i don't wanna play this game anymore it's not fun anymore aku merasa sedih or whatever yang kamu rasakan pada saat permainan ini permainan ini sedang berlangsung cari kata-kata aman ya safe wordnya kalau saya mengatakan ini kita berhenti ya saat itu juga ya sayang kalau tidak ada kesepakatan itu jangan deh jangan sih friends yang ada ada banyak rumah tangga juga jadi ribet ya ketika melakukan bertiga malah jadi berantem dan coba pertimbangkan kalau misalnya ya so-so masih lebih enak pasangan kamu dibandingkan teman enak-enak bertiganya tapi kalau ternyata teman enak-enaknya lebih enak dari pasangan kamu apa yang akan kamu lakukan nah itu dipertimbangkan sih friends bahayanya ya jadi meskipun enak-enak bertiga ataupun enak-enak berame-rame atau bertukar pasangan untuk enak-enak ya meskipun itu bukan penyimpangan seksual bukan berarti itu sehat untuk kehidupan pernikahan kamu thank you Zifren sampai ketemu lagi di episode berikutnya semoga ini menjadi menambah wawasan buat kamu semua dan please make a well informed decision thank you Zifren sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax